Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Wabillalamin, Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Amma ba' Jadi demam itu adalah proses alamnya tubuh Ketika tubuh ada masalah Maka alarmnya demam Demam pada prinsipnya Bagus sebenarnya Tetapi ketika demam dalam Kondisi yang tinggi Itu bisa menyebabkan timbunya kecah Jadi jangan sampai demam itu Sampai tinggi Kalau memang tinggi Maka akan beresiko Timbulnya kejang tadi Terus upahnya seperti apa? Memang dalam dunia kedokteran Pemberian obat demam seperti paracetamol Ini menjadi suatu hal yang memang Sering dilakukan Saat ini lagi heboh Yang heboh itu sebenarnya bukan paracetamolnya Tetapi pelarutnya Ethilon glikol Itu yang jadi Permasalahan Ini dicurigai Ethilon glikolnya dicurigai aja Menyebabkan timbulnya permasalahan Ada ginjal si anak Sebenarnya kita bisa lakukan Cara-cara yang sederhana Sederhana saja sebenarnya Ketika demam Kalau menurut beberapa hadis Demam itu dari api neraka jana Maka siramlah dengan air Dalam riwayat lain Rasulullah pernah itu Mendinginkan ya Di bagian dada Sahabatnya yang lagi sakit demam Jadi sebenarnya Konsep demam yang pertama Kompres Atau berikan air yang banyak Minum yang banyak Kompres Itu salah satu yang paling sederhana Bisa kita lakukan Kompresnya biasalah dengan air Air biasa Tidak dingin juga tidak panas Orang bilang ya Angat-angat kuku Di bawahnya kuku gitu ya Jadi itu tujuannya tadi Untuk merendahkan demam Kemudian minumkan yang banyak Minumkan yang banyak Ya Kalau sudah dok Sudah minum yang banyak Demam juga gak turun Saran saya Saran saya Minumkan air madu Madu itu kan Mengandung glukosa Pada orang demam itu Metabolisme kan naik Kebutuhan glukosa juga meningkat Minumkan air madu Masih gak bisa juga Kalau orang zaman dulu nih Pada anak-anak itu Sering ditempelin bawang merah Ternyata bawang merah juga Ternyata cukup efektif tuh Untuk membantu Menurunkan demam Jadi penggunaan bawang merah Kalau bicara herbalnya apa Ada tanaman obat Yang ternyata Mau menurunkan demam Salah satunya adalah Sambilopo Ini beberapa tips Supaya Teman-teman sahabat sehat Bisa menjalankan ini Gitu ya Tapi sekali lagi Yang bermasalah Bukan parasetamolnya ya Tetapi Yang bermasalah adalah Pelarutnya Ini yang dikhawatirkan saja Tapi ini perlu Penelitian lebih lanjut lagi Perlu penyedidikan lebih lanjut lagi Kira-kira begitu Sampai jumpa di video selanjutnya